Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di dunia Mualaf Pada kesempatan singkat ini kita kupaskan tentang perjalanan satu pasangan insan dari Atheis yang telah temukan kedamaian dalam Islam Keduanya menuju syahadat Allah yang memiliki ribuan cara untuk menuntun hambanya ke jalan yang baik Berbagai ujian diberikan agar manusia mampu menemukan cara untuk menjemput hidayah yang diturunkan oleh Allah kepadanya Seperti yang dialami pasangan asal Korea Selatan yang tinggal di Indonesia Pasangan ini bernama Winnie dan Andro Mereka hidup sebagai Atheis atau tidak mempercayai adanya Tuhan Winnie dan Andro mengaku memiliki masalah yang berat dalam hidupnya Sehingga sempat memutuskan untuk bunuh diri saat tinggal di Bali Mereka gelap mata seakan tak sanggup menghadapi cobaan hidup yang berat Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang pria asli Bali Bernama Rul Dengan tulus Rul membantu Winnie dan Andro melewati masalah hidupnya Rul membawa Winnie dan Andro ke Yogyakarta untuk perlahan melupakan masalahnya Ketertarikan Winnie dan Andro terhadap Islam dimulai saat mereka melihat Rul salat Jadi awalnya mereka ada masalah berat dan mau akhir hidupnya Saya kenal mereka sejak 5 bulan lalu Dan saya putuskan bawa ke Yogyakarta Di saat itu mereka tertarik dengan saat saya salat dan merasakan ada kedamaian Kata Rul Winnie pun mengakui mentalnya kian membaik dan merasakan kedamaian saat mengetahui tentang Islam Ia bahkan sudah berusaha belajar salat hingga merasakan haru yang luar biasa Saya merasa nyaman, damai, dan air mata menetes saat belajar salat Itu membuat saya lebih sehat Tutur Winnie Bahkan Winnie sudah memelajari aturan-aturan yang ada dalam Islam dan yakin untuk mampu mentaatinya Saya sangat yakin, bisa, mentatati Islam, saya bahkan sangat siap Ucap Winnie Saat disinggung tanggapan orang tua terkait keputusan masuk Islam Winnie mengaku diberi kemudahan oleh Allah Orang tua saya juga ateis Mereka sangat senang dengan keputusan saya masuk Islam Saya dihargai Ujar Winnie Senada dengan Winnie Andro juga diberi jalan yang mudah untuk menjadi muhalaf oleh orang tuanya Ia dan Winnie sudah yakin untuk seterusnya tinggal di Indonesia yang mayoritasnya masyarakat beragama Islam Ya kami sangat yakin dan akan tinggal di Indonesia Saat masuk Islam Orang tua menyetujui dan saya sangat yakin Mereka tidak ada masalah Kami masuk Islam tak ada paksaan Ini karena ada kedamaian Kata Andro Keduanya pun diberikan pendampingan saat memutuskan masuk Islam Baik Winnie dan Andro mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Kauman Yogyakarta Winnie tak dapat membendung rasa harunya Air mata pun menetes dan tak henti mengucap syukur ketika ia masuk Islam Terima kasih Ketika saya mendengar Islam Saya menemukan kedamaian Hati saya tenang Saya merasa bahagia Terima kasih kalian sudah saya anggap seperti keluarga Saya merasa dilindungi oleh Tuhan Tuhan itu ada Ucap Winnie Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber Semoga bermanfaat hendaknya Atas kunjungan saudara-saudari kami Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih